Ratusan jenis tanaman dan hewan dipamerkan di pameran Flora Fauna 2016 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di antara yang dipamerkan ada sejumlah tanaman dan hewan unik yang bisa dinikmati dan bahkan dimiliki para pengunjung. Pemirsa dan untuk lebih jelasnya kita simak liputan Kezia Netanya dan juru kamera Rinto berikut ini. Saat ini saya berada di pameran Flora dan Fauna 2016 yang diselenggarakan di lapangan Banteng. Di sini memang jenis yang lebih diminati adalah jenis Flora atau tumbuh-tumbuhan. Untuk tumbuh-tumbuhan sendiri dikategorikan menjadi dua yaitu tanaman hias dan tumbuhan buah-buahan. Untuk tanaman hias di sini ada sebuah jenis tanaman yang unik dan cukup diminati oleh masyarakat yang datang ke pameran ini yaitu tanaman udara atau genus tilansia. Berbeda dengan tanaman lain yang membutuhkan media tanah dan air untuk bertahan hidup, tanaman tilansia ini hanya membutuhkan media angin. Nah di sini ada sebuah jenis tanaman tilansia yang paling diminati oleh masyarakat yaitu jenis cotton candy. Tanaman seperti ini praktis dan dibanderol dengan harga yang cukup murah yaitu 100 ribu rupiah dan paling laris manis di toko ini. Untuk tumbuhan buah di sini ada tumbuhan yang cukup diminati oleh masyarakat yaitu tumbuhan buah tin. Tumbuhan ini dibawa dan diperkenalkan oleh ibu tin Soeharto ke Indonesia dari Irak beberapa tahun silam namun baru terkenal di Indonesia sekitar dua tahun yang lalu. Tanaman buah ini terkenal karena memiliki banyak sekali kasiat. Buahnya dapat digunakan untuk menstabilkan gula darah dan daunnya dapat bermanfaat untuk memperkuat tulang dan menghindari susak nafas. Jadi jika Anda berminat untuk datang dan melihat-lihat serta membeli flora maupun fauna yang ada di pameran ini, Anda dapat datang hingga tanggal 29 Mei. Pameran ini buka mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Keisyenatannya, Muhammad Rinto, Berita 1, Jakarta.